Memperingati hari jadi Provinsi Jawa Barat ke-73, DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna istimewa menggunakan pakaian adat pada minggu siang. Di hari jadi Provinsi Jawa Barat ke-73 tersebut, DPRD berharap infrastruktur di Jawa Barat terus maju guna menciptakan hunian yang aman dan nyaman bagi masyarakat Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat Ada yang berbeda dari rapat paripurna yang digelar DPRD Jawa Barat kali ini. Semua anggota DPRD Jawa Barat menggunakan pakaian adat Jawa Barat. Hal ini merupakan salah satu bentuk kecintaan mereka terhadap Provinsi Jawa Barat yang telah berulang tahun ke-73. Banyaknya proyek besar yang akan dibangun di Jawa Barat akan menjadi tantangan tersendiri. Di antaranya pembangunan tol di beberapa wilayah, bandara Cikembar di Sukabumi, pelabuhan di Subang, serta proyek tol dalam kota di Kota Bandung. Pembangunan tersebut merupakan salah satu cara pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat untuk menciptakan Jawa Barat menjadi provinsi yang nyaman dan aman untuk dihuni masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu harapan masyarakat Jawa Barat di hari jadi Provinsi Jawa Barat. Kita DPRD bersama seluruh kelembang masyarakat dan provinsi Jawa Barat ingin ke depan Jawa Barat menjadi kunian yang nyaman, aman, membuat peta seluruh warga Jawa Barat. Kita dorong investasi di infrastruktur seperti yang disembaikan Pak Pejabat Gubernur tadi, sehingga apa yang dibutuhkan oleh semua warga Jawa Barat bisa tersedia oleh warga Jawa Barat sendiri. Sesungguhnya kan pembangunan ini sifatnya berkelanjutan, tidak akan pernah ada kata selesai dalam pembangunan. Tadi disampaikan bahwa pembangunan Jalan Bel, Bogor, Sukabumi, terus direncanakan juga Sukabumi, Jalan Juru Bandung, Bandung, Garut, Taksi, ini yang ada di tahap perencanaan, ada juga yang sudah dikerjakan seperti Cisunggawu. Jadi mudah-mudahan, walaupun perlahan, tapi akan selesai pada waktu ini. Ade Barka berharap di usia yang ke-73 tahun ini, Jawa Barat terus menjadi yang terbaik dan mampu menjadi salah satu provinsi penyangga ibu kota untuk kemajuan Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.